Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini kami akan berbagi bagaimana cara menanam timun hidroponik dengan menggunakan botol bekas kita siapkan botol bekasnya ini bekas minyak ukuran 2 liter jangan menggunakan botol yang terlalu kecil minimal satu setengah liter kita potong ujungnya dan kita balik masukkan ke potongan yang bawah dan ini sebaiknya tidak dibuang ya rumah lah kita harus melapisinya dengan plastik yang hitam atau menggunakan plastik mulsa atau kita bisa mengecatnya dengan cat warna apa saja yang penting bisa melindungi matahari tidak masuk ke dalam botol air sinar mataharinya tidak masuk dalam botol kita lubangnya tutupnya dan ujung daripada potongan botol yang bawah agar ketika matahari terik bisa mengeluarkan hawa panas dari lubang-lubang tersebut kemudian kita masukkan media tanamnya kami menggunakan sekampakan saja dan kemudian kita masukkan benihnya satu botol satu biji saja dan kita siram dengan menggunakan air biasa setelah itu kita letakkan di tempat matahari penuh dan kata kasih lebihnya biar nggak lupa 10 hari setelah tanam benih sudah tumbuh dan ini 14 hari setelah tanam benih ini ada ah banyak kita oteng-oteng dan pada saat ini sudah akarnya sudah keluar ke bawah dan kita harus kasih nutrisinya kita kasih nutrisi abemik dengan ppm 500 ppm terlebih dahulu dan ini 21 hari setelah tanam benih kita harus menaikkan 100 ppm-nya sampai 1000 ppm dan kita kasih rambatannya jangan lupa ya ini 31 hari setelah tanam benih sudah mulai berbangga dan jangan lupa cek nutrisinya setiap hari karena ketika 3-4 minggu sampai dengan panen nutrisi kebutuhan nutrisinya itu sangat banyak atau lebih banyak dari sebelumnya kita buang saja daun-daun yang tua dan tunas-tunas yang tidak berkualitas ini 48 hari setelah tanam benih sudah berbuah dan kita bisa sudah bisa memanennya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke